Akibat meluapnya sungai Bengaris, ratusan rumah warga dan komplek perumahan di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah terendam banjir. Akibat banjir, beberapa warga mulai membersihkan genangan air dan lumpur lantaran air sudah mulai surut. Inilah suasana banjir yang merambah ke pemukiman padat penduduk di dalam kota Muara Teweh pada selasa pagi. 22 November 2016 Banjir yang ditimbulkan dari tingginya intensitas curah hujan yang melanda wilayah pedalaman sungai Barito sejak Senin malam hingga dini hari tadi. Ketinggian air sudah mencapai 1 hingga 1,5 meter dan mengakibatkan puluhan rumah warga di Jalan Ronggolawe dan Perumahan Mekar Indah yang ada di Jalan Pegunungan Muler, sebagian rumahnya dimasuki air. Namun yang paling parah terjadi di gang belakang Bapeda II. Air luapan anak sungai Barito itu hampir menegelamkan beberapa rumah warga. Meskipun kawasan langganan banjir tersebut masih terendam air, ada sebagian warga yang tetap bertahan di rumah dan ada juga yang beraktifitas seperti biasanya. Setelah air dirasa mulai surut, beberapa warga mulai membersihkan sisa-sisa kenangan air yang masuk ke rumahnya. Banjir yang melanda kawasan kota di Kabupaten Barito Utara ini lebih diakibatkan tingginya curah hujan sejak beberapa hari yang lalu. Warga tetap berharap kepada pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya untuk dapat membersihkan aliran sungai Bengaris serta adanya bantuan terhadap korban banjir. Maman FR, Barito Utara, Kalimantan Tengah Terima kasih telah menonton!